Nah sob jadi kali ini gue mau berbagi ini lagi sob ya tentang cara mengatur siaran di setobok ini ya setobok tv digital ini sob ya jadi nomornya itu Kan ini sob ya kalau baru beli itu kita bingung sob ya jangankan untuk mengatur siaran ya sob ya mengurutkan nomornya ini ya maksud saya Nah untuk menghidupkan kadang mematikan juga kita masih bingung ya bagaimana ini cara mematikannya bagaimana cara menghidupkannya sob ya apalagi untuk mengaturnya Nah jadi kali ini saya mau berbagi ini sob ya jadi gue ini saya mau berbagi tentang cara mengatur siaran tv ini sob ya Nah jadi kan sebelumnya itu kalau setelah kalau sebelum dipasang ini sob ya gue ngomongnya bolak-balik dulu sob ya Kalau sebelum dipasang setobok itu kan nomornya itu kan bisa diurutkan ya melalui setelan tv nya Nah kalau sudah dipasang setobok digital ini sob ya jadi nomornya ini jadi acak-acakan sob ya seperti contohnya ini sob ya Nah gue hidupin tv nya sob ya nah gue hidupin seperti ini Nah jadi kan itu siaran itu acak-acakan sob ya jadi nomor yang biasanya kita itu di tv favorit tv kita ibaratnya nomor 1 Siarannya yang ini nomor 2 siarannya ini contohnya nomor 1 siarannya biasanya trans 7 ataupun trans tip atau indosiar Nah sekarang kalau udah pasang setobok ini jadi acak-acakan siaran sob ya Nah jadi bagaimana cara mengatur siaran ataupun mengurutkan nomor-nomor di setobok tv digital ini sob ya Nah oke caranya mudah banget sob ya lo tinggal ambil remote terus hidupkan sob ya remotenya itu Maksud gue hidupan tv nya itu sob ya ambil remotenya seperti ini sob ya Nah ini gue udah hidupkan sob ya Nah coba disini gue akan mengetes nomor 1 nomor 1 ini apa sih sob ya Nah rupanya disini nomor 1 ini ANTP ya siarannya Nah bagaimana sih cara untuk mengubahnya supaya nomor 1 ini diganti dengan nomor yang lain Nah disini gue akan mencontohkan sob ya akan mencontohkan Nah jadi gampang banget sob ya untuk mengatur siaran ataupun nomor tv ini ya Di setobok tv digital ini sob ya jadi lo tinggal ini aja sob Ambil remotenya tinggal nekan ini ya sob ya Oke nah ini gue mau nekan oke sob ya tekan oke ini sob ya Nah tuh kan nah ini kan nomornya ini sob ya udah keluar tuh Jadi nomor 1 ANTP nomor 2 itu TV Apa ini Benika TV terus Gold TV GTP nomor 4 Nah jadi bagaimana nih kalau gue sih biasanya sob ya Nomor favorit gue itu nomor 1 itu biasanya kan gue itu pakai trans 7 ya sob ya Nah disini ini kan gue kalau mau jadi trans 7 itu sulit Kadang kan nomornya juga ini banyak sob ya disini urutan nomornya ini channelnya ini banyak banget ini Ada 30an kalau di tempat gue ini sob ya Nah ini trans 7 ini sob ya nomor 23 Tuh kan bingung nih suka lupa Jadi maksudnya mau disimpan di nomor 1 aja lah ini kan untuk hiburannya anehnya seperti itu sob ya Nah jadi begini cara sob ya jadi tekan oke itu tadi sob ya Nah udah tekan oke kan muncul seperti ini sob ya Nah terus kita ini sob Setelah tekan oke gini kan Nah kan tuh nomor 23 ini trans 7 ya sob ya Nah gue ulangin lagi dari awal sob ya Jadi gue ulangin dari awal tekan exit dulu nih Ini trans 7 nomor 23 tuh 023 sob ya Jadi kalau mau memindahin Tinggal tekan ini sob ya Kalau mau mengurutkan nomor channel TV ini ya Di nomor-nomor tertentu tentunya Tekan oke sob ya Nah tekan oke pada remote ini sob ya Nah tekan oke Nah setelah tekan oke ini sob ya Lo tinggal klik ini sob ya Tekan yang warna kuning ini Nah tekan warna kuning ini sob ya tuh Tip Nah kan udah jadi seperti ini sob ya Nah kalau udah jadi seperti ini sob ya Kalau udah ditekan warna kuning Kan ini gue nyetel di trans 7 ya nomor 23 nih Terus keluar menu di atas ini sob ya Menu di atas itu kan nomor 1 itu deal ya Jadi gue unjukin Ini fokus nge sob ya Coba gue zoom dulu sebentar sob ya Nah Tuh Jadi di bagian yang pojok ini sob ya Nah ini Paling atas itu adalah 1 deal Deal itu artinya di hapus sob ya Yang kedua itu mob Nah disitu terus yang ketiga ini Skip 4 itu lock Dan 5 itu favorit sob ya Nah ini ya Di menu ini sob Nah ini menunya sob ya Ini semua menunya Nah setelah seperti itu sob ya Setelah menekan warna kuning kan seperti itu Itu tulisan trans 7 nya juga warnanya kuning sob ya Nah setelah begini sob ya Tinggal lo Disitu kan ada nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 sampai nomor 5 Nah jadi lo kalau mau memindahin ini frekuensi ini ya Ini kan gue nomor 23 ini Trans 7 ini kan nomornya 23 nih Mau gue pindahin ke nomor 1 Nah jadi begini Kan disitu ada tulisan mob Tanda plus ya nomor 2 Disini lo tinggal ketik aja disini Tinggal pencet aja ini nomor 2 sob ya Nah ini di remote gue nih Sorry sob gak fokus mungkin ini ya Nah ini ya nomor 2 nih sob nih ya Jadi tinggal klik nomor 2 ini Tuh Kan ada Sudah ada tulisan mob ya Jadi berubah dia Warna biru di Sebelumnya itu kan Biasanya kan warnanya Gak ada warna biru ya Kalau sudah di klik Warna Angka 2 ini Maksud gue ya Sudah di klik angka 2 ini Jadi warnanya itu Warna biru Nah ini sob Nih warnanya jadi berubah biru Nah Selanjutnya adalah tekan ok sob Tekan ok lagi Jadi disini tekan ok lagi sob ya Nah jadi Tinggal ditekan ok lagi Di menu ini sob ya Nah tekan ok lagi Oke Nah disitu kan ada tanda itu sob Tuh Ada tanda merahnya ya Di sampingnya itu Nah setelah itu Udah sob Tinggal lo gulirin aja sob Tuh Trans tujunya jadi pindah dia Nomor 20 tuh Nomor Ke nomor 19 tuh Tinggal gulirin aja sob Pake yang atas ini sob Ngegulirin-gulirin ya sob ya Mau ke bawah juga bisa tuh Nah kan dia tuh Pindah tuh ya Tuh Ini trans tujunya ikut tuh Nah jadi disini Gue trans tujunya ini Mau gue taruh di Nomor 1 sob ya Nah di nomor 1 Ini gue mau atur dulu ini sob ya Jadi gue mau atur di nomor 1 Ininya ya Nah ini nomor 4 Nah Yang tadinya di nomor 23 Ini nomor 1 Nah kalau udah tinggal tekan ok sob Tinggal tekan ok lagi ya Kalau ini kan udah nomor 1 nih Tinggal tekan ok Oke Nah dia udah ada di Nomor 1 sob Jadi enak Nah sekarang gue ANTP itu Kalau biasanya gue ini Pake di Angka 5 Ya urutan ke 5 ini ANTP ini Mau gue pindahin ke Angka 5 sob ya Jadi tinggal Diklik aja Kalau sudah menu Angka 2 itu Sudah biru sob ya Gak usah ditekan lagi Angka 2 nya ya Yang angka 2 ini Gak usah ditekan lagi Karena itu kan Karena ini setelannya Sudah untuk memindah-mindahkan Untuk mob Ataupun memindahkan Tinggal tekan lagi ok ANTP ini Nah kan ada tanda merah lagi Itu lingkaran lagi ya Tanda merah Tinggal digeser lagi Nah gue mau taruh nomor 5 ini Mau dikebawah ini sob Nah terus selanjutnya Tinggal ok lagi Tuh kan udah pindah Nah sekarang gue mau Pindahin ini Indosiar ya Indosiar ini ya Nomor 8 nih Awalnya Indosiar nomor 8 ini Mau gue pindahin ke Nomor 2 sob Ini favoritnya Biasanya seperti ini sob Sebelum gue pasang Pake setobok ini Setelannya ini sob ya Jadi bertahun-tahun Setelannya seperti ini Jadi Kalau nanti pengen nonton TV Langsung Langsung pecat aja Angkanya Jadi gak susah mencariin Dengan menggulir-gulir ini sob ya Tombol-tombol navigasi ini Jadi tinggal pecat angka aja Nah jadi Indosiar ini mau gue pindahin nih Gue tekan lagi itu ya Ok lagi Terus Digulir lagi ke atas Nah ini Ini Benika ini Mau gue ganti dengan Indosiar Tekan ok lagi sob Nah kan Nah terus nomor 3 Ini biasanya gue Nomor 3 ini SCTP sob Nah SCTP sob ya Mana ya Tuh kan Susah sob Nyarinya tuh kan Susah banget tuh Nyarinya tuh Dimana ini SCTP tuh Adanya RCTI Nah ini SCTP ini Nomor 21 ya Gue tekan lagi Ok Nah jadi Mau gue pindahin Ke nomor 3 ini sob Ke nomor 3 ya Gue pindahin ke nomor 3 Nah ini ke nomor 3 sob ya Tekan ok Tuh kan udah pindah sob Jadi udah berurutan tuh Satu udah Strand 7 Terus Dua Indosiar Tiga SCTP Nah 4 ini Biasanya RCTI Kalau gue ini sob Nah gue mau nyari lagi RCTI Jadi RCTI Mau gue pindahin Ke nomor 4 sob ya Nah ini kan susah Kalau nyari Nah ini RCTI ini Nomor 20 Urutannya ya Jadi gue mau Gue pindahin ini Ke nomor 4 Tuh sob Enak banget sob Caranya mudah ya Gitu aja Nah tuh Nah ini ke nomor 4 Tuh kan Jadi ini CTI ke nomor 4 Tinggal klik Nomor 4 Nah udah kan pindah Nah ini ANTP Ini tadi Bergeser sob ya Nah bergeser Berarti tinggal dimop aja lagi kan Nah Soalnya gue tadi Nggak diurut kan sob ya Nah ini udah nomor 5 Nah biasanya Kalau nomor 6 ini Gue itu pake Strand 7 Strand TV Strand TV Biasanya gue pake Strand TV ya Mana trans TV Strand TV Nah kan susah sob Kalau gini kan nyarinya ya Nah ini trans TV Nomor 24 Jadi gue pindahin Ke nomor 6 Oh Mau gue pindahin Ke nomor 6 ya Nah gitu aja sob Ngurutinnya Sob ya Mudah aja di sob Ngurutinnya itu Nah jadi Mau pindahin Ke nomor 6 Tinggal klik Oke Nah kalau sudah Bercalo Video ini Kelamaan sob ya Nah kalau udah Seperti ini Ya tinggal ini aja sob Tinggal exit aja sob Nah setelah exit kan Ada keterangan tuh Anda ingin menyimpan Tuh Ada tulisan batal ya Dengan oke Kan Nah yang ini batal Yang ini oke Kalau memang udah mau oke Ini saluran ini Mau disimpan Tinggal klik aja oke Kalau mau dibatalin Mau Nggak jadi Di awal Semula itu ya tinggal Tekan lagi aja Batal gitu Nah disini gue mau simpan sob ya Jadi gue tekan oke Oke nah Sekarang dilihat sob Jadi dilihat Tuh Nomor 1 ini ya Tinggal Gini aja udah Kalau udah disetel kayak gini Jadi tinggal setting Nomor 1 Tuh Udah trans 7 Nah kan Tuh Nomor 2 Udah pasti industrial Karena ini udah diset ya Tuh Pasti industrial ini sob Nah kan industrial tuh Itu sob ya Caranya mudah sob ya Oke sob ya Terima kasih ya Udah berkunjung di channel gue ini Semoga saja Video ini ada bermanfaat ya Untuk Lo yang pada Udah pasang setobok TV digital ini sob ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah pasang setobok TV digital ini sob ya Udah pasang setobok TV digital ini sob ya